Komisi Pemberantasan Korupsi Toto Huta Galung yang menjadi tersangka kasus dugaan suap hakim pengadilan negeri Bandung, Setia Budi Tejo Cahyono akhirnya menyerahkan diri. Usai diperiksa, orang yang dikenal dekat dengan wali kota Bandung, Dada Rosada ini langsung ditahan oleh KPK. Toto Huta Galung datang ke gedung KPK dengan didampingi tiga kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukum Toto, Johnson Siregar, kliennya datang untuk memenuhi panggilan yang telah dua kali dilayangkan KPK. Toto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga memerintahkan Asep Triadi untuk menyuap hakim Setia Budi Tejo Cahyono terkait kasus korupsi dana bansos. Usai diperiksa, orang yang dikenal dekat dengan wali kota Bandung, Dada Rosada itu langsung ditahan oleh KPK. Dalam kasus ini selain Toto, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah Hakim Setia Budi Tejo Cahyono, pelaksana tugas Kadis Penda Kota Bandung, Heri Nurhayat, dan Asep Triana, perantara suap. KPK juga telah memeriksa bahkan menggeledah ruangan wali kota Bandung, Dada Rosada, untuk mencari bukti kasus ini. Namun sejauh ini, KPK belum menetapkan Dada Rosada sebagai tersangka.